Dan pemirsa puluhan siswa-siswi dari sejumlah SMP di Banda Aceh dilatih cara membuat pupuk organik di SMP Negeri 6 Kota Banda Aceh. Mulai dari pengolahan bioaktifator dan kompos dari bahan sederhana yang bisa didapatkan di lingkungan sekitar. Puluhan pelajar dari sejumlah SMP di Kota Banda Aceh antusias mengikuti Training of Trainer atau TOT pengolahan sampah organik dari bahan sederhana. Diolah sedemikian rupa menjadi bioaktifator dan kompos yang bisa diterapkan di lingkungan para siswa-siswi nantinya. Proses pembuatan bioaktifator tersebut cukup sederhana, hanya membutuhkan buah-buahan yang mulai membusuk kemudian di blender dengan menambahkan gula pasir bersama air beras. Selanjutnya akan didiamkan selama 7 hari. Sementara untuk pembuatan pupuk kompos juga membutuhkan waktu panjang pada proses pragmatasi. Semua bahan organik yang telah disediakan akan dimasukkan dalam media, lalu dicampur dan diaduk rata dengan cairan bioaktifator, air, gula, serta ditaburi dolomit, lalu dibiarkan hingga 2 bulan. Ini merupakan rangkaian kegiatan dari guru penggerak yang melibatkan sejumlah sekolah di Banda Aceh dengan harapan ilmu yang didapat bisa diterapkan di sekolah masing-masing dan di rumah mereka. Kegiatan ini merupakan salah satu dari aksi nyata calon guru penggerak, di mana program yang akan dilakukan adalah program yang berdampak pada siswa, salah satunya adalah meningkatkan student agensinya. Jadi kami memilih pengolahan limbah organik yang ada di sekolah dan membuat bioaktifatornya. Jadi selain pesertanya dari sekolah SMP Negeri dan Banda Aceh, sekolah-sekolah lain juga kami libatkan ada sekitar 4 SMP dan 1 SD. Belajar untuk membuat kompos dan kemal. Bahan sederhana ya? Iya, terbuat dari pisah, kepaya, gula, dengan air kering. Kalau adik sedih, memahami enggak cara membuat komolnya? Sangat memahami, karena caranya itu sangat mudah. Para siswa-siswi tersebut sebelumnya juga telah diberikan mimbingan materi selama satu hari, dan dilanjutkan dengan praktek pembuatan bioaktifator, serta pembuatan pupuk kompos dengan harapan para siswa-siswi ini bisa membagikan dan menerapkan ilmu tersebut di lingkungan mereka. Dari Kota Banda Aceh, Topan Mustafa, Ainyus melaporkan.